Intro Oh kawan dengar lagu ini Hidup sibui meniksa diri Jangan sampai kawan mengalami Kadaan hidup terasa mati Kita bisa nyanyi juga loh ya Gimana Dewan Juri? Bagus Laper sob Apa? Abis nyanyi? Yalah nanya dua bayi doang Tadi kan udah patungan gua juga Itu deh Duitnya malu kan? Eh duitnya Rotinya malu Hei 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 Zaman dulu ya Ini beda nih Ini sekarang pun sekarang Di penjara lu udah terlalu lama bro Masa? Roti bantal Roti bantal Roti bantal Hei Langsung aja ya Patungan ini berapa-berapa Ini kan patungan tergantung duit patungannya Ya iya gua juga tau patungan Gua 5.000 Hei gua 3.000 Gua 3.000 Gua 1.000 Udah lo dulu Udah lo dulu 1.000 Hei Pak gunain Tangan sesuai duit ya Sesuai duitnya 5.000 3.000 Satu Hei 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 3.000 Satu Hei Lo kalo mau begini 2.000 sob Ya iya 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 Oh iya 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 Pintekan terapus, alek pistola! Trebo! Trebo! Ah! Ah! Eh! 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 Ini gua satu! Enggak, enggak, enggak! Balikin, balikin! 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 Ini orang apa? Ini sih? Eh! Lo ngomong kunyah dulu! Enggak! Enggak! Ini siapa sih temennya siapa sih? Ini vokalista Seventeen! Ini? Ini? Upanan event gunawan! Hehehe! 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 Sebentar! Gua ngasih tau! Eh penonton! Hehehe! Ini kan rumahnya kita nih! Ya kan? Tiba-tiba dateng ini tamu! Diundang atau enggak diundang nih! Nah! Terus tiba-tiba makan kayak begini ini maksudnya apa? Ada apa? Gua nggak paham! Tadi kan kita patungan beli roti sebelum kesini! Hehehe! Nah disini kan beseknya... Habis! Hehehe! Ini rotinya udah gila serai bu! Gua tiga ribu, miliki lima ribu! Serai bu kan satu! Dia ngambil semua aja! Hehehe! 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 Nuh, minuh, nung... Hehehe! Ini bener, apa kata dia? Apa denger! Hehehe! Eh, lucu yang mereka temuk tangan dong! Oh my God! Oke, baiklah begitu penonton! Dan pemirsa yang ada di rumah! saya sudah bersama dengan trio wajah ini boleh tepuk tangan dong pemirsa kembali bertemu dengan saya Gilang Dirga Hoshiang ikutin gue, ikutin gue, ikutin gue, kayak gini gaya nah betul boleh, gak apa-apa Hoshiang, kece badai, jadi setiap kali lo ingat kece badai, lo ingat gaya ini oke, siap, kita ulang lagi ketemu lagi bersama saya, udah, udah, udah makanya lo liat, lo kan ada monitor tuh, TV nah, oke, kita akan bertemu lagi tentunya bersama saya Gilang Dirga Hoshiang kece badai di acara asal asyato, panggung baca, silahkan duduk isa dan melki silahkan duduk boleh tepuk tangan sekali lagi oke saya akan memperkenalkan siapakah yang menonton hari ini tapi sebelum itu tentunya kita setiap kali episode asal itu pasti akan mengundang dewan juri kita dan kali ini dewan juri itu adalah dari orang-orang kaum intelektual dan yang pertama akan kita undang adalah seorang detektif dia selalu berpenampilan aktif ya pakaiannya itu benar-benar seperti Sherlock Holmes tau Sherlock Holmes? tau tau? tau? lu jangan sok tau lu punya TV gak? punya TV gak? ada ya? ada ya? tau ya Sherlock Holmes? tau ya? tau seorang detektif terkenal langsung kita sambut ini dia Sherlock Holmes kalau pikir so keren ternyata gak ngantuk Sherlock Holmes i am friend how are you? i am friend hey next point next point next point apa maksudnya? pertanyaan berikutnya yesterday silahkan mister ghost yeah i sit there sit up yeah sit there sit up baik kalau begitu yang kedua kita akan sambut ini dia adalah seorang wanita cantik katanya dia juga pernah berpacaran dengan beberapa artis terkenal juga langsung kita sambut ini dia Laudia Sintiabella ya ampun cakep-cakep yang shownya pada ngeliatin gue ampe pada ngomong-ngomong gitu laudia Sintiabella bukan siapa kamu? aku bukan Laudia Sintiabella kamu bukan Laudia Sintiabella kalau dia kan Sherlock Holmes kamu bukan Laudia Sintiabella kamu siapa? sebut saja Mawar sebut saja Mawar tempat emang lo yang ngejual borak tempat tangan buat Veda selamat menunggu Pada tau Sundari Sokoco? tau cantik kan? cantik cantik orangnya penonton tau Sundari Sokoco? tau ya cantik sekali orang Sundari Sokoco Sundari Sokoco sini sini bareng-bareng 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 kita disini kita disini kita bareng-bareng kita akan sambut sama-sama ini dia Sundari Sokoco yeay Sundari Sokoco Sundari Sokoco pedo tucked- tow kok pergi? kendi ese ibu maaf ini lagi ada syuting yang pembagian sembako disana ini mungkin kalian juga sudah bosen kalau misalnya ditanya awal karirnya seperti apa dan lain-lain emangnya ada pengalaman tidak mengenakan ya ini tanya dia yang masukin kita jadi begini yang lain gitu tadi sebelumnya saya dan kerjanya apa dulu Piedi salah satu Stasiun TV Oh jadi dia paham banget tentang cara kerja sunting dan lain-lain ya Melki dulu kameramen beneran ya stasiun TV Oh beneran ya beneran Oh beneran orang yang paling berpengaruh di awal karir kalian tuh siapa kalau boleh gue tahu ada nggak yang ngebantu sampai sekarang maksudnya bisa jadi luar dari keluarga di luar dari keluarga kalau yang jelas tuh dari dari kompetisi kita kan dari audisi lawak tuh dari audisi lawak kita sempat tenggelam tuh dua tahun apa maksudnya tenggelam itu lu kemana emang tenggelam di laut jadi kita udah udah mulai tenggelam tuh dari awal karir setahun dua tahun masih jalan setahun dua tahun masih jalan ya tahun berikutnya tahun ketiga antara tahun dua dan ketiga tuh kita udah tenggelam tuh nggak ada kerjaan untuk untuk apa namanya bisa bisa kita di TV terus ketemu bisa bisa kalau ngapain saya siapa bangkomeng iya bangkomeng yang nawarin kita ke salah satu produk iklan iklan motor waktu itu nah disitulah ketemu disitulah kita ketemu Dedy Mishwa Dedy Mishwa pertama Bangkomeng yang menawarin udah masukin Bajai aja Bajai masuk ke situ bangkomeng melalui Diki Chandra Oh gitu awalnya ya bangkomeng melalui Diki Chandra Diki Chandra nemuin kita ke Pak kita manggilnya Pak Haji terus baru ketemu baru mulai kita naik lagi di telahnya ke sinetron itu ya sinetron bareng itu sama ini ya Om Dedy Mishwa ya gue inget banget tuh waktu itu Pak Haji pas kita lagi syuting bareng iklan itu dia bilang nih gua foto nih kalian bertiga kali ada sinetron yang cocok buat lu kita di foto gitu bertiga nah setelah itu enggak lama setahun-setahun produksi sinetron gila emang berkah nggak ya Insya Allah rejeki udah masih banyak lagi sebenarnya orang yang yang bantu kita lah gitu tapi di mata kalian Dedy Mishwa itu orangnya seperti apa Wah keren banget ya dia ngajarin bener-bener yang dia ngajarin kita banget ya semuanya acting cara jalan kakinya seorang aktor aja dia ngajarin dia bilang lu dua minggu sama gua seperti lu empat tahun di KJ ini seru banget kalau mereka bertiga ya pemirsa ya kita jadi pengen tahu ini sebenarnya kalau yang nge-lead nih siapa sih diantara kalian bertiga enggak ada enggak ada jadi enggak ada lidah saling tahu persi masing-masing masing-masing aja ya sehingga kalian bisa jadi seperti sekarang sampai sekarang masih kompak bertiga ya luar biasa tuh tangan dong mereka baik dan memang hari ini sangat spesial sekali karena apa karena tentunya kami akan memberikan kejutan untuk Bajai juga kalau kami sudah mengundang salah satu kerabat terdekat dari kalian masa sih tau siapa yang kalian rasa paling dekat kalian katanya dekat sama Pak Omas juga ya segeraknya doang segeraknya doang ya baik kalau begitu kita akan langsung kesambut ini dia orang terdekat dari Bajai selamat menikmati hai 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 harum Chelsea sama juki salam adep ya Pak saya Chelsea pak ngobrolnya juga sih dikit ya lu ngobrolnya mau duit nggak iya Bang kalau mau duit kita salam apa ya cium tangan loh cium juga kalau aneh bukan cium bibi cium apa ya ngomong-ngomong batu ada yang sombong dipake batu di bibir ini kan Bang Cek ya apa kabar akhirnya bertemu lagi yang ini mereka kebetulan kan sekarang gua wakil gubernur Oh iya 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 Bang Teja bener asli Betawi Betawi asli luar biasa sampai yang bilang mirip Deddy Miswar siapa bang tetangge gue tetangge tetangge tetangganya rumahnya ditengah ditengah dibilang kita mirip Deddy Miswar langsung percaya waktu itu kagak kalau kita lihat di pinggir apa ketengge itu kita di akhirnya lumayan cakep ya kita kebetulan dulunya pernah di teater jadi penasaran Bajai penasaran enggak mau ngeliat bagaimana kesarian dari Bang Tengge Assalamualaikum nama saya Teja umur 57 tahun berasal dari Betawi kegiatan saya sehari-hari ini wira swasta ya ikut-ikut casting nah disamping itu saya di rumah tinggal berdua sama istri nyanyi kita hari itu kita isi dengan yang positif motivasi saya ikut asal ini atas dorongan temen-temen nih padu bilang lu mirip Deddy Miswar ikut aja ya ya di samping kerinduan kita sama kamera kita pengendaran ekting lagi di kamera kereta ini akan membawa mereka ke supayaku dari situ mereka akan menempuh perjalanan darat sampai kebedaan sekarang saya minta dukungan para penonton di studio Trans Studio dukung saya supaya jadi juara di segmen berikutnya kita akan melihat satu lagi ada artis yang sama kayak si Bang Teja dia seorang pemain teater juga dulunya actingnya luar biasa dan dia berdarah Sunda badannya cungkring haa jangan terlalu banyak nanti pemirsa tahu pokoknya kita lihat aja nanti seperti apa nih kita lihat dulu dari belakangnya kayak gimana ya orangnya silahkan kitaげrata banget pagi duit dong kau punya duit bang ini udah waktu aku tak aku aku tak aku tak aku sayang aku tak aku sesuai janji saya tadi saya akan langsung menghadirkan orang yang aktingnya tidak perlu diragukan lagi kita sambut ini dia Kang Epikus Nanda kalau ini ketinggian kalau tadi Pak Haji ini yang mau jangkar baru jadi Reman pas kan dirinya di Tengih lu gak ngadang-ngadang di Tengih lu gak cocok jadi preman gak cocok ikuti aja nih Kang Suling jangan saya kasih preman dong kembang mukanya kayak gitu kasihan kan wah Tumben lo baik lo emang kenapa? emang ngobrol emang orang ada something wrong lo yaaah yaaah di tahun yang bukan lo udah ngasih kiskis lo sama dia tadi kiskis lo oh ya begini eh bukan kiskis emang begitu eh itu pesan lebar banget lebar banget dalemnya ada pasar talem pasar palem pasar palem sekarang ada lapak batu loh ada di situ coba deh gitu tuh ada pambang dausti oh macem-macem disini ada kemiri puter coba coba dia lewat ceritanya ceritanya dia mau malam gue gitu iya coba lo malam gue lewat ya lewat lewat ramah banget sama semua orang disalamin semuanya kan lo lewat doang ceritanya emang harus ramah kepada siapa saja oh iya ceritanya lo jalan berdua jalan berdua jalan berdua sama bang dausti sama bang dausti bang lo gue ngapain disini aja kita berdua ceritanya gue jalan berdua ada portal enak banget bang dausti jadi portal coba bang dausti jalan berdua terus bagi laki-laki bang 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 mau ke depan bang bagi malam-malam bagi duit dong gak punya duit bang eh aku takut aku takut aku takut eh nih cowok eh sebenernya nyemalak siapa sih kan aku ceweknya takut ini 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 gue tunjukin coba misalnya gue jalan sama boho mas nih pagi-laki tuh harus nolongin baby kemana kita baby jalan-jalan jalan-jalan bang 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 berhenti lubang oh tolong kembali aku tapi kalau dari fisiknya agak ketinggian ya iya iya bukanya ini bukanya mirip aslinya Sunda juga bukan aslinya berbes oke oke pantes bau telor ada cerita menarik tentang mas jito ini bahwa dia ini sangat cinta sama keluarga betul sekali betul ya betul ya tapi dulu pernah ada masalah katanya mas jito sampai-sampai katanya disuruh cerai sama keluarga istri bukanya bukanya cerai lagi ya malah kita sempat masuk ya infotemen siapa mas jitonya itu anak kita umur 40 saudara saudaranya istri itu tau kepribadian saya itu gak bagus gak bagus makanya dia berusaha untuk memisahkan betul sekali tapi berarti cinta ya sama istri ya sama anak ya baik sekarang kita sudah terhukum dengan salah satu orang orang yang dicintai oleh mas jito halo 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 assalamualaikum ibu walaikum iya passwordnya ibu ini sekarang mas jito ini lagi sama saya ini di acara asal iya iya tadi dia cerita katanya dia sayang banget sama keluarga cinta banget sama ibu rini juga ibu rini iya iya ibu rini tentu tau dong mas jito pasti pamit ya untuk ikutan acara asal ya tau udah dicuapin dari kemarin pamit dari kemarin ya ibu rini juga pasti sayang banget sama mas jito ya ibu ya iya tentunya iya bagaimana ibu iya tentunya kan suami saya iya tentunya kan suaminya iya kan suaminya betul sekali ibu sekarang sedang sama anak-anaknya atau anak-anaknya lagi sekolah bu yang satu yang kecil lagi sekolah yang kemarin yang kemarin lagi gak masuk lagi sakit oh yang kedua lagi sakit yang pertama sakit apa ibu panas demam demam aja ya betul ibu disini kan mas jito ini kan ikut acara asal sebagai peserta yang mirip sama epikus nandar ibu sendiri mengakui gak kalau emang mas jito ini mirip oh tadinya gak mirip epikus nandar ya mirip epitamala ya tadi ibu iya iya tadi mas jito juga sudah cerita katanya dulu sempat terjadi konflik di rumah tangga ibu dan mas jito cuman mas jito berusaha mempertahankan karena mas jito sayang sekali dengan keluarga ibu iya betul betul ibu ada yang ingin disampaikan untuk mas jito yang sekarang sedang berjuang untuk keluarga disini iya kita mudah-mudahan aja menang ikut acara ini amin terus mudah-mudahan aja bukan juga menang di ikut acal doang mudah-mudahan aja ntar ada yang ajak main ilm atau apa-apa gitu amin mas jito boleh kalau mau dijawab enggak usah yang penting enggak usah enggak papa bilang terima kasih dong kan udah ngedoain ya halo ma iya makasih atas dukungannya iya pak mudah-mudahan anak yoganya cepat sembuh amin iya mudah amin amin bilang i love you dong untuk mas jito dong bilang dong aku trisno seleramu ciiiis terima kasih murini terima kasih assalamualaikum oke baik kalau begitu cia dibilang i love you ciiiis seneng banget kapan terakhir istri bilang i love you hari ini istri udah ngobrol sama kang epikus nandarkawe ya sekarang kita lihat bagaimana keseharian dari kang epikus nandarkawe alias mas jito silahkan nama saya jito umur saya 35 tahun asal saya dari brebes kegiatan saya sehari-hari sebagai penjaga gudang alat-alat soteng motivasi saya ikut asal ingin menambah pengalaman dan ingin membahagiakan anak dan istri saya pengalaman saya mirip kang epikus nandarkawe di saat saya ngobrol sama teman-teman banyak yang mengatakan saya seperti kang epikus nonton semua jangan lupa dukung saya di acara asal trans tujuh dan ini adalah pemirsa yang ada di rumah nanti di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana ke awal karir dari Bajai kita akan punya tayangannya dan kita akan lihat sama-sama tapi nanti makanya jangan kemana-mana tetap di asal asli atau kembali lagi di asal asli atau mana semangatnya lagi dong nah mesti gitu karena sore hari ini kita harus terus bersemangat tapi dari tadi kan kita itu nyanyi-nyanyi musiknya keren-keren itu kita diiringi oleh band yang keren juga sabuk tangan untuk trias and flow catat gua udah niputin tinggal kasih bala-bala oke oke kalau gitu pemirsa dan tadi di segmen sebelumnya saya sudah berjanji dengan pemirsa yang ada di rumah bahwa kita akan menayangkan bagaimana awal karir dari Bajai itu sendiri sudah siap apakah kalian sudah lupa bagaimana awal karir dulu lupa ya udah berapa tahunnya lalu eh udah berapa tahun sih kalian tuh 10 tahun dulu nih 10 tahun 10 tahun ya berbanyak perubahan pasti ya dari bentuk muka iya dulu saya dulu saya belum gak stampan ini saya kita lihat gimana mereka dulunya pemirsa berikut tayangannya datang 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 lu tadi gua lihat dari belakang ngomongin pesawat 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 kayak lu tahu aja pesawat lo emang lu tahu klasifikasi pesawat seperti apa ya elah kecil pesawat mangelat dari fisiknya maksud lu ada pesawat paling kuat ada pesawat paling kuat ada apa ada apa Hercules ada lagi pesawat yang bisa silat ada pesawat bisa silat pesawat jet pesawat yang aneh pesawat yang aneh ada ya gitu deh gua juga apa gua juga apa udah dan bukan saatnya diulang-ulang udah den bukan saatnya diulang-ulang udah den bukan saatnya diulang-ulang serius 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 kurus sepatu bagus nih tapi gua bosen nih buat jual bisa gua jual aja nih kayaknya nih hijungnya lu banget di jual sama siapa ya kali daging ya kemarin bagus juga nih adek iya 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 nih gua mau jual nih berapa duit nih 300 300 300 udah 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 300 udah gua bayarin dah nih buat lu gua hitung dulu oke 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 mantep lu kalau pakai ini sama si melgi pasti dia akan uh ngilai mel 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 sini dong mel 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 ya kan ini gua abis baru beli nih 300 ribu sorry i'm look at that oke apaan gua lihat dulu itu orang nyuri sepatu gua kulit lu ini makanya ini masalahnya gimana tuh gua gini Bang kita beli-beli iya kita lihat ini kan sepatu dia yang beli dia udah bayar gini nih bangkomeng gini nih saya punya temen yang bisa melerai semua ini gimana caranya den jadi ini orang nih nih ini sepatu gua gua tapi suara-suara si isa enak aja lu ini mesti selesai ini masalahnya nih isa isa ini emang sih ini dua sepatu gua lihat tadi emang kalau dibaca yang isa sih bilang eloknya jadi kita lihat sama-sama dulu Yusuf tuh penampilannya kayak apa ini dia sayangannya mobil saya itu kamu siapa sahaja isa-isabah aja bukan begitu masalahnya kan tadi saya ngalang mobil saya ngalangin baca yang mau masuk berarti mau masuk lu maksudnya iya lah gimana caranya lu gede banget tuh ngalangin mobil gua dan pemenang asal episode kali ini adalah Yusuf Yusuf yang itu dikabari sama Tante temen juga nih ada acara asalnya ada yang mirip lu nih kok lu nggak ada mirip banget katanya bisa pakai kacamata asli memang begitu ya tapi akhirnya lo kedua bisa dipertemukan lagi ya terasa hebat kalau sekarang nih bukan-bukan Enggak juga bisa-buka Mas apa nama saya Mas Natsmi 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 Susah Nama Natsmi 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 Bukan aku Natsmi beda itu den kembaran Den capability dengerin pipinya kamu mungkirin alamai hitamnya menirkan kalau Wajon kamu jangan senyum deh lu jangan senyum deh yaitu awalnya tuh waktu kuliah semester 4 kan telat saya waktu itu habis itu masuk terus kemudian dosen bila eh Mas Aden bukanlah Mas Aden waktu itu foto-foto-foto ada panggil Mas Aden foto-foto gitu apa bener moto aslinya aslinya Semarang Semarang di kampus gue sekarang gue dipanggil Najmi lho baik kalau begitu pemirsa ketalan kesarian dari Najmi nama saya Najmi saya biasanya dipanggil Najmi saya berusia 23 tahun saya berasal dari kota Semarang kegiatan saya sehari-hari sebagai guru TK Widya di Semarang saya sebagai guru ekstra kurikuler bahasa Inggris pengalaman saya mirip Aden BC ketika itu dosen saya bilang mirip dengan Mas Aden BC dan teman-teman pun memanggil saya dengan Mas Aden BC motivasi saya ikut asal saya ingin membuktikan bahwa saya benar-benar mirip Aden BC penonton semua jangan lupa dukung saya Najmi mirip Aden BC di acara asal trans toju Hai sekarang sebelum potas kita memilih dimana potas kini terdiri dari orang-orang yang tentunya memiliki tingkat intelektual yang tinggi ada yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng disini semuanya tepuk tangan boleh dong untuk kalian potas ya dan sebelum mereka memilih tentunya terlebih dahulu saya akan membacakan profil secara lengkap dari ketiga peserta kita kali ini tepuk tangan untuk asal thank you teman-teman iya Oke saya akan kembali mengingatkan kepada voters kita bahwa nanti kalian harus memilih secara objektif ya diingat lagi tadi penampilan dari peserta kita itu seperti apa mukanya dilihat-lihat lagi karena tentunya yang menentukan siapa yang akan menjadi juara episode kali ini ada kalian dan yang menjadi juara akan membawa pulang hadiah uang tunai senilai lima juta rupiah dipotong pajak tentunya ya tapi untuk yang belum menang masing-masing akan kita beri apresiasi juga senilai dua juta rupiah jadi total yang kita keluarkan itu adalah sembilan juta rupiah Oke untuk itu sekali lagi pemirsa marilah kita sambut inilah ketiga peserta kita saya akan membacakan profil dimulai dari peserta yang pertama Bang Teja ayah dari dua orang anak ini memiliki fisik seperti aktor senior Deddy Mizwar ia adalah seorang pencinta dunia seni peran ia pernah bermain FTV bahkan bermain film layar lebar dibawah lindungan kabah ia juga pernah meninggalkan dunia teater untuk berbisnis di Belanda selama satu tahun baik itu dia di peserta kita yang pertama kita lanjut ke peserta yang kedua Mas Jito pria kelahiran brebes ini merupakan ayah dari dua orang anak anaknya pernah menyangka kalau ia bermain film lantaran sang anak sedang menonton televisi yang sedang menayangkan Epikus Nandar beradu akting walau terjepit ekonomi hubungan Jito dengan sang istri tetap bersemi padahal keluarga sang istri sudah menyuruhnya untuk bercerai tapi dia tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya seorang suami yang luar biasa baik lanjut ke peserta kita yang ketiga Najmi pria kelahiran gerobokan perwodadi ini memiliki wajah mirip Aden nggak cuma teman-temannya yang bilang dia mirip Aden tapi dosennya yang katanya pertama kali bilang dia mirip Aden Najmi juga seorang guru TK dan juga menerima les privat dari rumah ke rumah sama seperti sang ayah yang juga seorang guru baik profile dari ketiga peserta kita sudah selesai saya bacakan dan sekarang untuk voters are you ready? silahkan memilih dari sekarang voters waktu anda untuk memilih tinggal 5,4,3,2,1 voting sudah kita tutup terima kasih pemirsa anda masih setia menyaksikan asal asli atau palsu dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengetahui siapakah yang akan keluar sebagai juara dan mendapatkan predikat sebagai peserta yang paling mirip dengan artis yang ditirukan untuk itu pemenang asal episode kali ini adalah terima kasih 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 5 juta rupiah untuk Mas Cito Selamat Selamat Mas Cito, selamat ya Terima kasih Pemirsa sudah menyisihkan acara asal dari awal sampai akhir tadi Terima kasih juga untuk yang sudah hadir disini menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita selalu hadir Setiap Sabtu minggu jam 5 sore Cuma di Prans Ujub bersama saya Gilang Dinkahos yang kece Padai Oke Pemirsa Tentunya terima kasih banyak sekali lagi Saya pamit Sampai ketemu lagi di asal asli atau Pun zujiman Muat kita jadi gedana Lebih segalang merana Kita happy aja, lupakan semua Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya Semua! Ayo goyang dumang, biar hati senang Jauh-jauh dihilang, ayo goyang dumang Biasa hati senang, semua masalah yang inilah Diseratannya putus cinta, sisa kedi dada Membuat kita jadi gerana, beli segalang merana Mendingan kita happy aja